Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dalam kekuatan roh kudus kami boleh mengerti firmanmu dan juga melakukannya Kami mohon dalam Yesus Kristus, amin Yang menjadi fokus dalam perenungan firman Tuhan kali ini Dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-14 Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita Oleh roh kudus yang diam di dalam kita Andaikan ku harus memilih Tetap hatiku padamu Tak satupun dapat menggantikanmu Hanya kau yang berarti bagiku Lebih dari semua yang ada Kaulah segalanya bagiku Tak inginku Berpaling darimu Selamanya Ku akan menyebabu Tuhan Tuhan Demikianlah Bunyi dari syair lagu dengan judul Andaikan ku harus memilih Lagu ini mengajak kita untuk memandang Yesus Sebagai harta yang paling berharga Yang olehnya kita tidak mau lagi berpaling kepada yang lain Sebagai Bapak Rohani yang baik Rasul Paulus mengajak Timotius Agar terus berpegang pada ajaran sehat yang telah disampaikan kepadanya Ajaran sehat itu menuntun kepada iman dan kasih di dalam Tuhan Yesus Iman dan kasih di dalam Tuhan Yesus itulah harta yang paling-paling berharga Yang olehnya dijaminkan keselamatan dan kehidupannya kekal Harta dunia ini hanya memuaskan hasrat semua kita Tetapi iman dan kasih di dalam Kristus memberi kebahagiaan di dalam dunia dan di sorga Itu sebabnya Timotius perlu mencontoh Teladan iman orang seperti Onesimus Yang tidak malu mengakui imannya di hadapan orang banyak Baginya relasi baru dengan Kristus adalah harta dan pengalaman hidup yang paling berharga Yud Uang dan harta memang penting dan perlu Namun mencari uang menabungnya dan menghabiskannya bukanlah tujuan hidup yang paling mulia Waktanya lingkaran mencari menyimpan dan menghabiskan uang telah begitu melelahkan Padahal keselamatan dan hidup kekal tidak bergantung padanya Yesus adalah harta terindah kita Peganglah teguh iman dan kasih kita kepadanya Hidup kita pasti diberkati Sukacita dan damai kita tidak akan berkesudahan Kita berdoa yuk Kami sungguh bersyukur punya harta yang luar biasa yaitu engkau Tuhan Keselamatan dalam Kristus Yesus Tunturlah kami ya Ruh Kudus agar kami tidak menukar itu dengan harta-harta duniawi Keinginan-keinginan semua kami Tolong kami untuk terus menghargai harta yang berharga ini Tuhan tunturlah kami Dalam Kristus kami berdoa Amin Demikianlah firman Tuhan Perenungan yang kita renungkan bersama Jika teman-teman diberkati dan menyukai renungan ini Silahkan like dan subscribe Dan kalau teman-teman ingin silahkan bagikan kepada orang lain Sampai ketemu ya Tuhan Yesus berkati Terima kasih Berikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!